Kita bergeser ke informasi lain sodara, Balita berjenis kelamin laki-laki berusia 3 bulan diduga ditinggal orang tuanya di sebuah kantin di terminal bus Pulau Gebang, Jakarta Timur. Orang tua korban sempat menitipkan bayinya ke penjaga kantin namun tak kunjung kembali. Bayi yang diduga ditinggal orang tuanya ini akhirnya dilaporkan ke petugas reaksi cepat Sudin Sosial Jakarta Timur. Petugas langsung mendatangi terminal Pulau Gebang untuk mengambil bayi tersebut dari pedagang kantin. Setelah membawanya dari terminal bus Pulau Gebang, petugas mengantarkan bayi tersebut ke rumah sakit Turen Sawit untuk diperiksa dan diberikan penanganan medis. Bayi tersebut diduga ditelantarkan oleh orang tuanya dengan modus dititipkan ke pedagang di area kantin terminal. Setelah diperiksa kesehatannya, bayi tersebut akan dibawa ke Panti Sosial Balita di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.